Meninggalnya Brigadir J tak hanya membuat keluarga terpukul, namun juga sang kekasih Vera Simanjontak. Vera dikabarkan masih tertekan dan trauma setelah meninggalnya Brigadir J. Ia bahkan sampai mundur dari pekerjaannya sebagai seorang bidang. Hal ini diungkapkan kuasa hukum keluarga Brigadir J, Johnson Panjaitan pada Kamis 28 Juli. Johnson berujar bahwa Vera masih merasa tertekan setelah kekasihnya meninggal dunia. Oleh karena itu, Vera memilih mundur dari pekerjaannya sebagai bidang. Dikutip dari Tribun Jambi.com, Vera sebelumnya bekerja sebagai bidang di Merangin Jambi. Vera sendiri kenal dengan almarhum saat dirinya masih duduk di bangku kuliah, sementara sang kekasih sedang berdinas sebagai primob di Pamenang. Selama menjalin asmara, Vera menyebut almarhum merupakan sosok yang baik dan penyayang. Ia juga tak pernah mendapat perlakuan maupun ucapan kasar dari almarhum Brigadir J. Hal tersebut membuat Vera rela menanti hingga 8 tahun untuk pelangkah kejenjang yang lebih serius. Pasangan kekasih itu rencananya akan melangsungkan pernikahan pada tahun 2023 mendatang. Naas impian tersebut sirna seketika karena Brigadir J tewas di tangan rekan sesama polisi. Sebelumnya, Vera telah menjalani pemeriksaan oleh penyidik Baris Grimpolri di Polda Jambi selama 3 hari berturut-turut. Pemeriksaan itu terkait laporan dugaan pembunuhan berencana yang dilayangkan pihak keluarga. Vera dimintai keterangan soal adanya jejak digital dugaan ancaman pembunuhan terhadap kekasihnya. Oleh karena itu, penyidik menyita ponsel Vera sebagai bahan penyelidikan. Menurut keterangan kuasa hukum, Vera dan Brigadir J memang masih berkomunikasi pada hari kejadian, yakni pada Jumat 8 Juli. Bahkan, rentang waktunya hanya beberapa menit sebelum Brigadir J dinyatakan tewas. Terkait jejak digital ini, Polri masih melakukan pendalaman lebih lanjut.